Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Ketika kita berbicara tentang cinta Banyak sekali kisah-kisah cinta yang sangat menginspirasi Seperti halnya kisah cintanya Ali bin Abi Talib Dan Siti Fatima Kisah cintanya Rasulullah dengan Khadija Radiyallahu anha Kisah cintanya Zainab binti Muhammad Rasulullah SAW Dan banyak lagi kisah-kisah cinta yang lain Tapi Kisah kali ini adalah Kisah tentang Cinta yang bertepuk sebelah tangan Ya ini kisah cintanya Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW Ya ini Salman Al-Farisi Pada suatu ketika Salman Al-Farisi Bermaksud melamar gadis pujaan hatinya Dia mengajak sahabatnya Abu Darda Untuk menemaninya Abu Darda merasa tersanjung Dengan ajakan Salman itu Ia pun memeluk Salman Al-Farisi Dan bersedia membantu Setelah segala sesuatu dianggap beres Lalu keduanya Mendatangi rumah sang gadis Selama dalam perjalanan Mereka tampak gembira Setiba di tujuan Keduanya diterima Dengan tangan terbuka Oleh kedua orang tua wanita Ansor tersebut Abu Darda Menjadi curu bicara Ia memperkenalkan dirinya Dan juga Salman Al-Farisi Ia menceritakan Mengenai Salman Al-Farisi Yang berasal dari Persia Abu Darda juga Menceritakan mengenai Kedekatan Salman Al-Farisi Yang tak lain adalah Sahabat Rasulullah S.A.W Dan terakhir adalah Maksudnya Untuk mewakili sahabatnya Itu untuk melamar Mendengar maksud Mereka melamar putrinya Membuat tuan rumah Merasa sangat terhormat Mereka senang Akan kedatangan Dua orang sahabat Rasulullah S.A.W Hanya saja Sang ayah Tidak serta-merta Menerima lamaran itu Sebagaimana Dianjurkan Rasulullah S.A.W Sang ayah Harus bertanya dulu Bagaimana pendapat putrinya Mengenai lamaran tersebut Karena jawaban itu Adalah hak Dari putrinya Secara utuh Sang ayah pun Lalu memberikan Isyarat Kepada istri Dan juga putrinya Yang Berada Di balik hijabnya Ternyata Sang putri Telah Mendengar Percakapan Sang ayah Dengan abu darda Gadis ini juga Telah memberikan Pendapatnya Mengenai pria Yang melamarnya Berdebarlah Jantung Salman Al-Farisi Saat menunggu Jawaban dari Balik Tambatan Hatinya Abu darda pun Menatap Belisah Pada wajah Ayah Si gadis Dan tak begitu Lama semua Menjadi jelas Ketika terdengar Suara lemah Lembut Keibuan Sang bunda Yang mewakili Putrinya Untuk menjawab Pindangan Salman Al-Farisi Mohon Maaf Kami perlu Berterus Terang Kalimat ini Membuat Salman Al-Farisi Dan abu darda Berdebar Tak sabar Perasaan Tegang Dan gelisah Pun Mengeruak Dalam diri Mereka Berdua Karena kalian Berdua Yang datang Dan mengharap Rida Allah Saya ingin Menyampaikan Bahwa putri Kami Akan Menjawab Ya Jika Abu darda Juga memiliki Keinginan Yang sama Seperti Keinginan Salman Al-Farisi Katanya Jelas Jawaban Itu Sangat Mengagetkan Gadis Yang diidam Idamkan Untuk Menjadi Istri Salman Al-Farisi Justru Kepincut Dengan Abu darda Takdir Allah Berkenda Lain Cinta Salman Bertepuk Sebelah Tangan Tetapi Itulah Ketetapan Allah Menjadi Rahasianya Yang Tidak Dipernah Diketahui Oleh Siapapun Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Salman Al-Farisi Tampak Tegar Salman Adalah Pria Soleh Pa'at Dan Juga Seorang Mulia Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Sallallahu Waduh Dengan Ketegaran Hati Yang Luar Biasa Ia Justru Memukikan Allahuakbar Salman Al-Farisi Girang Bahkan Ia Justru Menawarkan Bantuan Untuk Pernikahan Keduanya Salman Ikhlas Memberikan Semua Harta Benda Yang Ia Siapkan Untuk Menikahi Si Wanita Itu Termasuk Mahar Kepada Abu Darda Ia Juga Akan Menjadi Saksi Pernikahan Sahabat Nya Itu Salman Menerima Kenyataan Itu Dengan Lapang Dada Wallahu Wallahualam Bis Sama Sari